Terima kasih Goldi, selanjutnya pemirsa kita akan ke TV One Piro Medan, sudah ada Nofria Flandi di sana. Selamat pagi Nofria, ada kabar pilihan apa dari sana? Silahkan. Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Informasi pertama kami awali mengenai dua kelompok pemuda di Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu sore terlibat dalam aksi tawuran. Saling serang pun tak terhindarkan menggunakan senjata tajam hingga mengganggu aktivitas pengguna jalan lintas pelabuhan Belawan, Kota Medan. Dua kelompok pemuda Belawan, Kawasan Utara, Kota Medan, kembali terlibat dalam aksi tawuran di kawasan jalan stasiun Keluruhan Belawan, Satu, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Keduanya saling serang menggunakan batu hingga senjata tajam jenis kelewang dan pedang. Keduanya saling serang menggunakan batu hingga senjata tajam jenis kelewang dan pedang. Aksi tawuran berlangsung di tengah jalan lintas pelabuhan Belawan. Meski tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, sejumlah rumah warga seperti jendela dan atap rusak akibat lemparan batu. Informasi berikutnya pemirsa, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan minggu sore menggerebek pengedar narkoba di kawasan padat penduduk Labuan Deli, Deli Serdang. Petugas yang menyamar sebagai pembeli narkoba langsung mengamankan pengedar saat terjadi transaksi. Petugas berhasil mengamankan tersangka berinisial IR dan R alias IZAL warga desa Helvetia Labuan Deli, Deli Serdang yang dikenal sebagai bandar. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa lima bungkus plastik berisi narkoba, satu handphone, plastik klip, uang kontan hasil penjualan narkoba. Penangkapan ini merupakan upaya Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan memberantas peradaran narkoba di kawasan pesisir Pantai Belawan, Sumatera Utara. Demikian dua informasi dari Wulai Sumatera, saya kembalikan ke Hijul di studio. Baik, terima kasih Nofri mengabarkan langsung dari TV One Piro Medan. Sebelumnya ada Golding Gumilang dari Surabaya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selamat menikmati.